Tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya dari sebabnya selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Uknum-uknum tersebut senang kalau melihat perpecahan. Dengan adanya perpecahan, itu akan memberikan peluang untuk uknum-uknum manusia yang akan memecah belah NKMU. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Ini bineka Tuhan Dika, yang Yahudi, yang Nasron, eh yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam di Indonesia, mereka adalah berhak hidup di negeri Indonesia. Cuma yang Islam murni. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di negeri Indonesia pertama. Ingat bahaya saudara-saudara, mumsuh yang terbarat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mampu akan budaya luar. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Mesti perang dulu. Yang ketanjuan agama yang lelah membunuh bangsa sendiri demi menekahkan budaya asik. Jangan mau dipergundang oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu. Membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, maka hukum berlaku. Berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Sebab-sebab perdirian negara, yaitu mempertahankan keragaman, kebinekaan. Lahu manusia itu diciptakan oleh Allah secara berbeda. Perbedaan itu diciptakan oleh Allah. Walau sya'allahu la'amana ma'umfil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau kan semua kita ini sama. Tapi kok beda? Ya karena Allah membuat beda. Untuk bangsa Indonesia, bangsa ini besar. Saya katakan fondasinya adalah bineka tunggal. Tiangnya adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Atapnya adalah negara kesatuan itu juga Indonesia. Kita jangan sampai terpecah. Kepercayaan akan itu, bahwa perbedaan itu itu Tuhan yang menciptakan, menimbulkan kesadaran kepada kita. Karena perbedaan itu ciptaan Tuhan, maka kita menghargai orang yang berbeda dengan kita. Sebagai fakta, sebagai fitroh yang tidak bisa dihindari. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Tetaplah bersatu pahlu. Membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Bung Karno paling senang nanti, bolak-balik nanti, mengutip ucapan seorang filosof Perancis, alasan berdirinya sebuah bangsa. Nah, terus Bung Karno mendesaknya, berdirinya bangsa Indonesia itu karena kebun. Cita-cita saya dan teman-teman saya itu sederhana, satu dan sama. Bagaimana caranya menjaga warisan para pahlawan kita dulu, supaya negeri ini bisa hidup dalam nuansa bineka tunggal ikat. Semua punya kesempatan yang sama. Nah, perbedaan itu ada untuk mengajarkan kita semua. Sebuah video yang memperlihatkan pengacara kondang Egi Sujana, menegaskan bahwa selain Islam, semua ajaran agama di Indonesia bertentangan dengan Pancasila, viral di media sosial. Video Egi Sujana menyebut selain Islam, semua ajaran agama bertentangan dengan Pancasila itu diunggah pengguna Twitter Hurikorn, seperti dilihat pada Jumat 7 Januari 2022. Dalam narasi tweetannya, netizen itu menilai pernyataan Egi Sujana tersebut egois. Maka dari itu, ia mempertanyakan di mana Egi belajar agama. Entah belajar agama di mana si Peggy ini? Karena Islam yang aku pelajari itu toleran dan belum pernah mengajarkan egois. Sebab itu, negara ini dipentuk ulama-ulama dulu bukan negara Islam, tweet netizen Hurikorn. Selain itu, netizen tersebut juga mengutip ulang pernyataan Egi Sujana di video itu, yang meminta agar ajaran selain Islam dibubarkan. Egi Sujana, ajaran-ajaran lain selain Islam bertentangan dengan Pancasila, ajaran selain Islam dibubarkan, tuturnya. Dilihat dari video itu, tanpa Egi Sujana menegaskan bahwa selain Islam, tidak ada ajaran agama lain di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Ilmu saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila, selain Islam bertentangan, ungkapnya. Ia pun lantas menyinggung sejumlah agama lain selain Islam terkait hal itu, yakni Kristen, Hindu, dan Buddha, yang menurutnya bahkan tak punya konsep Tuhan. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, kecuali dengan proses Amitabha, dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama, kata Egi. Berdasarkan pengetahuannya itu, maka Egi Sujana menilai tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila, sila pertama, yakni ketuhanan yang maha esa. Jadi ajaran-ajaran lain selain Islam, bertentangan dengan Pancasila, sila pertama, ujar Egi Sujana. Oleh karena itu, menurut Egi Sujana, ajaran agama lain selain Islam harus diubarkan, karena bertentangan dengan Pancasila, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka saya sudah ingatkan tadi, konsekuensi hukum, jika perputih terima, maka hukum berlaku berkekuatan hukum, tetap dan mengikat. Maka konsekuensinya, hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. tegasnya, konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai, tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu, mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Yang diperangi siapa? Saudara muslim sendiri. Ini lucu kita lihat, ini jihad apa? Kalau muslim sama muslim sendiri, pukul-pukulan itu katanya jihad. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini tiga kesatuan yang nggak bisa-bisa. Keimanan itu harus dibuktikan dalam bentuk perubahan nilai menjadi hijrah. Hijrah nggak bakal tercapai kalau tidak ditopang oleh suasana jihad. Orang tanyakan bahwa jihad itu perang. Jadi perang itu, sebab jihad itu bunuh-bunuh. Sebetulnya Rasulullah tidak pernah mengajak seperti itu. Bagaimana aku muncul kata damai kalau belum perang? Ini saya sedang jihad ini. Perang dulu baru damai. Jihad itu nggak harus pedang, toh. Abih sekarang nggak berjihad dengan pedang, Abih berjihad dengan ilmu. Pedagang bisa berjihad dengan dagangannya guru, bisa berjihad dengan mengajarkan ilmunya. Oleh karena itu, konteks tadi amanu, hajar, jahadu itu satu paket yang nggak bisa-bisa. Itu kalau bicara fungsi agama. Masing-masing merasa dirinya benar, itu sudah orang yang tidak benar. Orang sudah merasa dirinya saya benar. Orang nggak benar. Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Makanya di peke itu nggak ada peke jihad, ada peke jihad. Kalau jihad ya nggak jihad, mempertahankan kemiskinan ya. Konstruk berpikir saya, berdasarkan Al-Quran. Saya baca letter-lah. Silahkan. Letter-lah. Dan nggak pakai logika saya, pakai Quran. Makanya zaman ini banyak orang yang kurang paham. Jadi jihad itu pokoknya harus marah, ya, harus teriak-teriak, pergi ke satu tempat, untuk anu buka. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Jihad itu diri kamu dulu kamu. Kamu benai. Setelah kamu bisa membenai diri kamu, benailah orang lain seperti engkau membenai dirimu. Ayat ini sudah 1443 tahun lalu. Tapi masih aktual hingga hari. Nggak mungkin kelembuhan wahyu. Jihad dan nafes itu lebih utama daripada jihad perang-perang itu. Ini kan terasul. Ya, orang sekarang kan maunya perang. Bukan perang. Perangi diri kamu waktu kamu ingin perang dan kamu mengantarkan orang lain yang diperangi siapa? Saudara muslim sendiri. Karena kok yang bikin nggak santai? Ya, sudah. Kalau santai lu jangan ngomong. Diam. Ini kan kamu jihad kepada orang-orang yang maksiat. Orang maksiatnya kamu pukuli, kamu bermaksiat, kamu tenang aja begini. Mesti pukul juga diri kamu. Bukan benai orang lain kamu pukuli. Tapi sama diri kamu, kamu tidak pernah pukul sendiri. Kalau kamu tidak ingin memukul diri kamu, jangan pukul orang lain. Nasihat itu lebih indah. Sudah dengan Nabi Bahar. Saya kenal semuanya itu. Hayat al-jihad. Hayat al-jihad. Hayat al-jihad. Hayat al-jihad. Jadi jihad dan nafis ini luar biasa. Sulit, sulit, mas. Kadang banyak orang-orang yang merasa dirinya itu sudah baik. Nanti di akhirat ternyata timbangan dia kebaikannya nggak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena dia menyelamalkan ini semua dengan riak. Ingin dipamerkan. Ini berat. Jihad yang paling tinggi tingkatannya itu adalah jihad mengatakan pemimpin salah kalau dia salah. Dan itu kita pegang sebagai seorang daing. Jihad kepada hawa nafsu. Anda bisa menekan hawa nafsu. Ini musuh yang tidak tampak. Kelihatannya baik tapi tidak baik. Kan ada yang begitu nafsu. Ya subhanallah itulah jihad yang luar biasa. Tapi nafsu ini ingin pamer. Itu menekan itu lebih berat daripada jihad bunuh-membunuh. Terima kasih telah menonton.